Oke, selamat pagi anak-anak sekalian khususnya look level dimanapun anda berada pada saat ini di rumah ya bertemu lagi dengan teacher Calvin, saya berharap kalian sehat-sehat semua ya, tetap jaga kesehatan tetap di dalam perlindungan Tuhan kita bersyukur bisa bertemu kembali ya sekalipun lagi-lagi adalah melalui medsos oke, nah kita akan memulai, kita akan kembali belajar pembelajaran religion dan seperti biasa kita akan memulai segala sesuatunya harus meminta pertolongan daripada Tuhan oke, sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa bersama ya mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih karena anugrah Tuhan yang terus kami rasakan sebentar kami akan mau belajar Tuhan tolong Tuhan berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin oke, anak-anak sekalian kita mereview kembali ya, apa yang kita sudah belajar minggu lalu ya, yaitu tentang Allah hadir dalam setiap peristiwa belajaran ketiga yaitu Allah hadir dalam setiap peristiwa dimana Tuhan tetap berada di dalam setiap kehidupan kita ya, dimanapun kita berada Tuhan tetap hadir ya, menolong kita ya, seperti Musa seperti Daniel ya, berada di Gua Singa Tuhan hadir untuk menolong mereka ya, Tuhan hadir untuk menolong Musa bagaimana dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya oke nah, sekarang kita melihat apa contoh-contoh ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini terkhusus di negara Indonesia ya kita kita melihat apa si peristiwa-peristiwa yang terjadi ya sehingga supaya kita bisa tahu nanti bahwa di setiap peristiwa peristiwa musibah atau bencana yang terjadi di bangsa Indonesia ini disanalah Tuhan hadir ya oke bagian yang pertama apa saja yang apa saja peristiwa musibah yang menimpa negeri kita ya kita akan melihat beberapa nah yang pertama adalah gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 ya kita tahu ya begitu hebatnya gempa dan tsunami yang terjadi di 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 provinsi Aceh ya nah kita tahu di sana banyak yang meninggal ya banyak korban oke itu yang pertama adalah gempa dan tsunami yang dialami oleh daerah Aceh ya kemudian kita juga melihat meletusnya gunung merapi yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2008 ya disini kita juga melihat bahwa gunung meletus ya dan semua rumah atau semua orang yang berada di sekitar ya sekitar gunung ini akan apa namanya terdampak ya dengan letusan ini oke kemudian ada juga banjir bandang yang melanda wasior Papua Barat pada tahun 2010 ya jadi bagaimana banjir memenuhi semua tanah ya sehingga rumah-rumah pun bisa ditenggelamkan oleh banjir ini ya oke nah sekarang apa akibat daripada peristiwa musibah ini ya ketika terjadi musibah apa yang menjadi akibatnya akibatnya apa yang pertama adalah banyak orang meninggal yang kedua ada juga yang mengalami kesedihan ya anak-anak ya jadi ada banyak orang yang kehilangan nyawa kehilangan jiwanya karena apa karena dia karena ditimpa oleh peristiwa atau musibah yang sedang terjadi di bangsa Indonesia ya ada juga yang mengalami kesedihan kesedihannya apa kesedihannya adalah dia mengalami kehilangan kehilangan orang tua kehilangan teman-teman kehilangan saudara ya sehingga dia merasa sedih dia butuh di hibur ya dia sedih nah ini menjadi akibatnya anak-anak yang kita tahu bahwa ketika kita juga kehilangan teman kehilangan orang tua kehilangan adik kakak kita pasti merasa sedih seperti yang dialami oleh orang-orang yang ditimpa atau bencana-bencana yang dialami oleh setiap daerah yang kita sebutkan tadi ya oke nah sekarang bagaimana cara Allah hadir dalam peristiwa musibah ini nah anak-anak sekalian pasti Allah hadir dengan penuh kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya Tuhan pasti menolong Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi umatnya Tuhan mengasihi umatnya ketika tadi di dalam ada yang sedih ada yang patah semangat Tuhan menolong nah bagaimana cara Tuhan menolong ya Allah menggerakkan hati orang lain untuk peduli nah inilah sebabnya Tuhan menolong umatnya menolong semua orang dengan menggerakkan hati orang-orang yang punya hati yang tulus untuk menolong orang lain ya Tuhan juga menggerakkan pasti para pimpinan atau pemerintah untuk boleh peduli menyalurkan bantuan jadi banyak orang tergerak hatinya untuk memberi bantuan ya kita juga harus memiliki sikap ini seperti Tuhan mengasihi umatnya ya memberi memberkati umatnya ya mengasihi dengan tulus sehingga merelakan ya apa yang dia punya dia berikan seperti kalau waktu di tempat di bedek daerah yang kena gempa yang rumahnya roboh lalu tetangga akan bantu ya orang yang sedang rumahnya roboh kenapa karena mereka pasti tidak punya tempat tinggal istirahat ya kalau ada hujan pasti mereka akan basah maka orang tetangga itu akan menolong ya anak-anak sekalian juga kita bersyukur papa mama kamu terus menolong kamu ya Tuhan menolong kamu melalui papa mama Tuhan menolong kamu melalui kakak adik Tuhan menolong kamu melalui siapa lagi teman-temanmu mendoakan kamu ketika kamu sakit ya disitulah Tuhan hadir oke banyak orang tergerak hatinya memberi bantuan menyalurkan bantuan ya oke selanjutnya bagaimana seharusnya anak Tuhan menghadapi peristiwa musibah ya coba kita lihat disini ya yang pertama adalah memohon pertolongan Tuhan selalu itu yang utama ketika kita merasakan mengalami tantangan peristiwa kesulitan yang utama adalah memohon pertolongan Tuhan ya seperti disini ya ada hope ya disini gambar ini itu menunjukkan bahwa bagaimana dia berharap kepada Tuhan ya kedua mengelola ciptaan Tuhan supaya tidak rusak ya seperti anak kecil ini mengumpulkan sampah menaruh di tempat sampah ya jadi semua ciptaan Tuhan kita kelola dengan baik kita tidak boleh rusak taman di depan rumah kita tidak boleh rusak ya ada sampah di lantai kita ambil kita buang di tempat sampah ketika kita selesai makan kita cuci piring supaya bersih kenapa kita menjaga ciptaan Tuhan ya tidak melalaikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan dalam menjaga dan memeliharanya memelihara ciptaannya ya kita tidak boleh lalai kita tidak boleh melalaikan semua tanggung jawab kita adalah menguasai bumi tetapi ada tetapinya yaitu memeliharanya sehingga tugas dan tanggung jawab kuasa yang Tuhan berikan bagi kita kita bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya banyak hal yang kamu harus lakukan ya ketika Tuhan sudah hadir menolong kamu maka kamu juga harus bertanggung jawab yang menjaga alam yang menjaga kesehatan kamu supaya kamu bisa kuat untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ya oke nah sekarang apa janji Tuhan dalam firmannya nah kita lihat disini ya di dalam Petrus 3 ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya orang berbalik dan bertobat nah ini janji Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita tetapi Tuhan tetap menolong menyertai setiap kita dan apa supaya setiap orang yang berbalik yang setiap orang yang berbelok kepada hal yang jahat Tuhan buat dia itu ber bertobat berbalik ya berbalik 180 derajat dari sini berbalik ke sini atau dari sini kebalik ke depan ya nah dari sini kita juga belajar bagaimana Tuhan menginginkan kita daripada sikap yang tidak benar berbalik ya 180 derajat untuk lebih baik oke nah itu saja anak-anak yang kita belajar dalam minggu ini ya saya berharap semuanya boleh memahami pembelajaran hari ini dengan baik ya ini tugas yang kamu kerjakan ya ada di halaman 26 adalah mengerjakan kegiatan 5 ada beberapa pertanyaan nanti kamu jawab kamu tulis dan kirim ke teacher nah itu saja anak-anak yang kita belajar hari ini dan saya memberitahu bahwa dalam minggu kedua nanti ya minggu kedua september ya dua minggu lagi kita akan tes ya jadi anak-anak akan belajar dengan baik sehingga bisa mengikuti tes dengan baik sekali lagi semuanya anak-anak jaga kesehatan oke terima kasih semuanya Tuhan isu berkati oke oke Terima kasih.